Amsal-amsal hikmat Salomo bin Daud Raja Israel Amsal 1 ayat 1-7 Amsal-amsal Salomo bin Daud Raja Israel Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak, Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan Luka 11 ayat 29-31 Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus Sebab, seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah anak manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo Terima kasih telah menonton!